Kami mengucap syukur kepadamu karena engkau telah menggugah hati Andreas dan Gilbert. Yang jikalau Tuhan izinkan pada tahun depan bulan Juli mereka akan berangkat ke FIBC untuk sekolah Alkitab. Kiranya engkau mempersiapkan mereka, melatih mereka sehingga mereka dapat setia satu saat mereka dapat melayani Tuhan. Di tengah-tengah kami juga masih banyak anak-anak muda kiranya Tuhan terus menggugah mereka agar mereka juga mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Bapak kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kiranya anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia dapat keluar memberitakan Injil. Sehingga semakin banyak orang-orang Indonesia yang percaya dan mendapatkan keselamatan. Bapak kami juga menyerahkan kebutuhan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan anggota keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Khususnya mereka yang keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri yang bekerja maupun menuntut ilmu, kiranya Tuhan menyertai mereka. Bapak di surga pada saat ini kami akan mendengarkan firmanmu, kami mohon roh kudus memenuhi setiap kami. Sehingga setelah kami mendengarkan firmanmu, hati kami dipersiapkan untuk menerima perjamuan kudus. Kami memohon berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Pagi ini kita akan belajar dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ini adalah pengajaran yang sangat penting yang harus kita, setiap kita ketahui. Karena dari gereja maupun dari masyarakat, pasti akan keluar orang-orang yang seperti begini. Orang-orang yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang bukan hanya tidak percaya Yesus. Tetapi mereka juga mau mengejek atau mencemo'o orang yang percaya Yesus. Pernahkah kalian diejek? Gereja kita pernah diejek orang. Ketika gereja kita masih berada di Hanura. Waktu itu gereja kita lantainya masih terbuat dari kayu. Jadi ada orang yang datang berkebaktian, lalu mereka melihat lantainya begitu. Mereka mengatakan, oh gereja ini tidak ada masa depannya. Mereka melihat penampilan dari gereja kita yang tidak cantik. Lalu mereka meninggalkan gereja kita. Ejekan demikian dari mereka, sampai begitu lama tetap saya ingat. Demikian juga ada orang yang miskin ya. Lalu diejek atau dihina. Sampai lama pun dia tetap ingat. Demikian juga misalnya, orang tua kamu, ayah ibumu dihina orang. Mungkin sampai selamanya kamu juga pasti tidak lupa ejekan orang itu. Mengapa ya orang tuamu diejek? Misalnya karena orang tuamu itu miskin. Nah kalau kamu menerima ejekan yang demikian untuk orang tuamu, pasti sampai selamanya kamu tidak akan lupa. Sekarang kita akan melihat bahwa Petrus ingin mengingatkan kita, bahwa gereja pada waktu itu juga selalu dicemookan. Mengapa selalu dicemookan? Pertama, karena gereja di dunia ini, gereja pada abad pertama, pada abad pertama, ketika orang bertemu dengan orang gereja atau orang percaya, mereka memanggilnya apa? Kalau sesama orang percaya, kamu percaya, saya percaya, saya panggil kamu apa? Nah jaman sekarang, kalau sesama orang Kristen bertemu, mereka saling menyapanya shalom, shalom. Nah shalom itu jauh tayin ke cimpunya, shalom sebenarnya itu adalah sapaan atau greetings dari orang Yahudi. Tetapi shalom ya dari sesama orang Kristen pada abad pertama itu adalah maranata. Apa arti maranata? Apa arti maranata? Nah di siantan ada sebuah sekolah yang bernama sekolah maranata. ayah saya pernah melayani di gereja yang ada sekolah maranata itu selama empat puluh tahun. Empat puluh tahun yang lalu. Kurang lebih empat puluh tahun yang lalu. Apa arti kata maranata? Maranata artinya Tuhan engkau pasti segera datang. Karena yang mengucapkan kata-kata ini adalah orang-orang Kristen. Pada abad pertama. Karena mereka sudah melihat Yesus. Dan mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus melayani. Kemungkinan mereka juga mengalami penyakit mereka yang disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus sendiri yang memimpin mereka memperoleh keselamatan. Dan mereka menyaksikan Yesus disalibkan. Mereka menyaksikan Yesus bangkit. Mereka menyaksikan Yesus naik ke sorgah. Dan malaikat memberitahukan kita bahwa Yesus pasti datang kembali. Jadi mereka pasti sedang menanti kedatangan Yesus kembali. Tetapi mereka menunggu satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun belum datang-datang. Nah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita perhatikan. Adalah janji dia. Mengapa dia berjanji? Mengapa dia harus datang kembali? Karena dia ingin menyelesaikan dunia ini. Dia ingin membinasakan dunia ini. Dan mau menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mengapa penting? Karena setiap orang yang percaya Yesus, kamu dan saya. Pasti menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini apa namanya? Ini namanya pengharapan yang penuh dengan kelimpahan. Berkat. Penyarapan penuh berkat. Di dalam Titus pasal 2 ayat 3. Roma 8 ayat 23. Memberitahukan kita bahwa kita semua seringkali mengalami kesusahan. Nah, kita yukku. Angkampong ini mengalami kesusahan. Seringkali kita mengalami kesusahan, kita tidak berani memberitahukan kepada orang lain. Bukan hanya manusia, sebenarnya binatang juga demikian. Di dalam Roma 8 memberitahukan kita. Tetapi kalau Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Kita tidak akan mengalami kesusahan lagi. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya Yesus, pasti haus akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang keempat, ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dia akan memberikan kita tubuh yang mulia. Satu Korintus pasal 15. Yaitu tubuh yang tidak sakit lagi. Tidak tua lagi. Tidak berdosa lagi. Tubuh yang seperti tubuh Tuhan Yesus ketika dia bangkit. Mengapa Tuhan Yesus harus datang kembali? Karena dia ingin memusnahkan semua musuh-musuhnya. Saya lihat Tessalonika Heusu. Di dalam 2 Tessalonika. Pasal 2. Oleh sebab itu, pengajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini sangat penting. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita memberitahukan kita namanya adalah Hari Tuhan. Nah, hari ini, hari Minggu juga disebut Hari Tuhan. Mengapa hari ini Hari Tuhan? Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Oleh sebab itu, orang Kristen, kalau kita datang ke Hari Tuhan, ke rumah Tuhan, kita merasa sukacita. Nah, hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali juga disebut Hari Tuhan. Tadi kita sudah membaca 1 Petrus pasal 3. Nah, bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali disebut Hari Tuhan. Nah, Tessalonika pasal 2 juga disebut Hari Tuhan. Demikian juga 2 Petrus pasal 2 juga disebut Hari Tuhan. Kalau kita membuka perjanjian baru. Dari Matthew sampai Wayu. Di dalam 27 buku itu, hanya ada 2 buku yang tidak mencatat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Buku apa itu? Yang pertama itu Surat Filemon. Yang kedua adalah 3 Surat Yohanes. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa orang mencemokan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Karena sesama orang Kristen kalau bertemu, sapaannya adalah Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Datangnya dari sorga kembali ke dunia. Jadi selalu kita menyapa demikian, orang-orang bertanya, kenapa sampai sekarang belum datang-datang? Ketika Petrus menuliskan surat ini, itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga 40 tahun. Tetapi sampai sekarang, kenapa Yesus belum datang-datang? Sekarang tahun 2023, sudah kurang lebih 2 ribu tahun setelah dikatakan kenapa Yesus belum datang. Apakah kita masih boleh menyebut Maranatha? Tuhan Yesus, engkau pasti cepat datang. Walaupun memang Tuhan Yesus mengatakan dia mau segera datang. Kita mau belajar nanti, segera dihadapan Allah apa arti kata segera? Nah, jika lo saudara setiap hari mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka hidupmu itu pasti teguh. Tidak mudah menyerah. Karena hari kedatangan Tuhan Yesus kedua itu sudah dekat. Artinya, pada saat dia datang, dia mau menyelamatkan kamu dan saya. Yang kedua, kalau kamu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka kamu pasti hidup dengan penuh semangat. Tidak lektoy, malas-malasan. Mengapa? Karena Tuhanmu segera datang. Kalau kamu punya keluarga. Ada keluargamu yang tinggal di luar negeri atau di luar kota. Waktu pandemi beberapa tahun mereka tidak pulang. Mengapa mereka tidak bisa pulang? Karena pandemi ya, kita mau keluar pun tidak bisa. Tidak bisa naik pesawat. Tidak bisa keluar negeri. Namun, setelah pandemi kita dengar, anggota keluarga kita yang dari luar negeri mau pulang. Apakah kamu tidak merasa senang? Pasti merasa sangat senang dan persiapkan. Menunggu dia kembali. Demikian juga, Tuhan Yesus mengatakan dia segera kembali. Tapi kalau kamu mempersiapkan diri untuk menyambut dia, Pasti kamu penuh sukacita. Taukah saudara, Pada gereja abad pertama, Mereka mengadakan perjamuan kudus bukan sebulan sekali. Mereka setiap minggu mengadakan perjamuan kudus. Mereka setiap minggu mengadakan perjamuan kudus. Minggu perjamuan kudus. Mengapa? Karena waktu mengadakan perjamuan kudus, Kita itu melihat ke belakang. Mengapa melihat ke belakang? Yaitu melihat salib dari Tuhan Yesus. Pada saat kamu menerima roti dan cawan, Kamu harus berkata kepada Yesus, Mohon engkau mengampuni dosaku. Bukan hanya dosaku, Tetapi dosa pasanganku, Anak-anakku, Anggota keluargaku, Seluruh jemaat di gerejaku. Jadi pada saat kamu memegang roti dan cawan, Kamu harus meminta ampun, Untuk semua dosa-dosa, Dari orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa ya. Jadi jangan lupa ya, Karena darah Tuhan Yesus itu, Mampu menyucikan segala dosa kita, Yang dilambangkan oleh, Roti dan cawan. Jadi itu yang pertama ya, Gereja pada abad pertama, Mereka melakukan perjamuan kudus, Setiap minggu. Mereka melihat ke belakang, Bahwa Yesus telah mati, Dikuburkan dan bangkit untuk kita. Tetapi setelah kamu menerima, Perjamuan kudus itu belum cukup. Ketika kamu pulang ke rumah, Kamu harus memberitakan Injil, Kepada anggota keluargamu, Yang belum percaya Tuhan Yesus. Kemungkinan ayahmu, Atau ibumu yang belum percaya. Atau anakmu yang belum percaya. Kamu harus memberitakan Injil kepada mereka. Jadi ini melihat saat ini. Jadi waktu perjamuan, Kita pertama melihat ke belakang, Juga melihat yang sekarang. Tetapi satu hal lagi, Waktu menerima perjamuan, Kita juga harus melihat ke depan. Perjamuan kudus adalah suatu acara yang paling penting. Mengapa? Karena ada berkat rohani. Oleh sebab itu, Kalau kamu sudah dibaptis, Kamu pasti harus menerima perjamuan kudus. Oleh sebab itu, Yang dapat menyelenggarakan perjamuan kudus, Hanya gereja. Jadi hanya gereja, Jadi hanya gereja yang dapat menyelenggarakan, Pembaptisan dan perjamuan kudus. Selain itu, Tidak ada yang bisa. Gereja tidak dapat melakukannya, Untuk kamu, Raja, Atau Presiden, Tidak bisa. Hanya gereja yang bisa. Mengapa? Jadi kudusnya, Karena gereja didirikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, Aku tidak akan lagi makan, Roti dan anggur ini, Sampai, Pada hari, Datang, Pada saat kerajaanku datang. Jadi sampai pada saat kerajaan Bapaknya datang, Dia baru akan makan roti dan minum anggur lagi. Jadi perjamuan kudus pertama itu, Didirikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi perjamuan yang terakhir, Itu di sorga, Juga akan dipimpin oleh dia. Oleh sebab itu, Kita mengucap syukur kepada Tuhan, Kita punya berkat yang demikian besar di gereja kita. Jadi setahu saya ya, Sejak gereja kita ada tahun 2005, Sampai sekarang tahun 2023, Setiap bulan kita adakan perjamuan kudus. Tidak pernah absen. Jadi bisa dihitung sudah berapa tahun. Nah, ini adalah berkat dari Tuhan untuk gereja kita. Nah, Jadi, Kita juga tahu ya, Kita bukan hanya ada perjamuan kudus, Kita juga mengadakan doa puasa. Nah, Jadi, Inilah kalau kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, Yang kedua kali, Inilah yang akan terjadi dalam hidup kita. Dua Petrus, Pasal 3, Ayat 1 sampai 7, Ada lima pelajaran. Nah, Ayat 1 dan 2, Memberitahukan kita, Bahwa kita tidak boleh lupa firman Tuhan. Baik itu perjanjian lama, Maupun perjanjian baru. Kemudian, Ayat ketiga, Ada juga dua pelajaran. Apa itu? Bahwa para pencemo'o itu akan keluar dari gereja. Kita pakai kaufi saja, Kita pakai kaufi saja, Bahwa di dalam gereja juga ada pencemo'o, Bukan hanya ada di luar gereja. Apa yang mereka cem'o'okan? Mereka cem'o'okan bahwa Tuhan Yesus belum datang-datang. Yang kedua, Para pencemo'o ini, Kalau kita lihat tingkah laku mereka, Itu mereka adalah bertingkah laku dosa. Nah, Ini pelajaran dua, tiga. Pelajaran keempat, Para pencemo'o ini, Pasti yang mereka cem'o'okan adalah, Kenapa Yesus belum datang-datang. Ini ada di pasal tiga ini, Ayat empat. Pelajaran kelima, Dari ayat lima sampai tujuh. Kita cuma mau di, JASU, Dan mereka mengapa tidak mau tahu, Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nanti kita akan belajar, Bukan hanya empat pelajaran, Tetapi ada sepuluh pelajaran, Mengapa mereka tidak mau tahu, Tentang kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang kita mulai dari, Ayat satu dan ayat dua. Nah kalau kita perhatikan, Dua Petrus pasal tiga, Ayat satu sampai dua. Di sini Petrus mengatakan, Saudara-saudara yang kekasih. Ini berarti, Dia menulis surat, Kepada orang-orang Kristen. Jadi suratnya bukan ditujukan, Kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dia mengatakan, Ini adalah surat yang kedua. Jadi ini adalah, Surat yang terakhir yang dia tulis. Karena setelah dia menulis surat ini, Setelah tidak lama, Kemudian dia dipaku, Disalib oleh pemerintah Roma. Saya pernah menyebutkan, Bahwa zaman dulu, Kalau mau menulis surat itu, Tidak gampang. Zaman itu tidak ada komputer, Tidak ada kertas. Tidak gampang untuk menulis surat. Dan Petrus juga seorang nelayan. Jadi tulisannya juga tidak bagus. Tetapi Allah menyediakan, Seorang asisten untuk dia. Siapa dia? Yaitu Markus dan Silas. Jadi kalau tidak ada Markus dan Silas yang menulis, Dia membantu, Pasti dia tidak bisa menulis surat ini. Walaupun Petrus memang dia dipenuhi oleh roh kudus. Tetapi dia perlu orang yang membantu dia menulis, Gugahan dari roh kudus itu. Dia mengatakan, Aku menuliskan kedua surat ini. Untuk mengingatkan kalian. Mengingatkan artinya, Kalian sudah pernah tahu, Dan sekarang kalian tahu lagi, Dikasih tahu lagi. Kalian tidak boleh Merasa jengkel. Kalau kita, Kalau kita ingat tang, Kita ingat tang, Kita ingat tang, Kita ingat tang. Contohnya seperti, Kamu bilang, Oh khutbah ini sudah saya pernah dengar, Sekarang saya dengar lagi. Itu artinya, Allah mau memberkati kalian, Melalui khutbah ini. Karena pengajaran dari Alkitab, Semuanya ada di dalam Alkitab itu, Tidak ada yang baru. Kalau ada pengajaran yang baru, Yang di luar Alkitab itu, Namanya pengajaran sesat. Karena orang telah mempelajari Alkitab itu, Beberapa ribu tahun, Dan semua pengajarannya itu, Sudah disampaikan. Jadi di ayat pertama, Petrus mengatakan, Di dalam kedua surat ini, Aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Kemudian ayat kedua, Bagaimana bunyinya? Yaitu supaya kalian semua, Mengingat perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Firman Tuhan, Ada perjanjian lama, Dan perjanjian baru. Perjanjian lama ditulis oleh nabi-nabi. Sedangkan perjanjian baru, Oleh para rasul. Jadi ditulis oleh para rasulnya Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, Dua Petrus pasal 2, Dan kita tahu firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kenapa? Karena Allah menginspirasikan. Walaupun orang yang dipakai untuk menulis itu adalah orang berdosa. Tetapi mereka telah percaya Yesus. Telah dipenuhi oleh roh kudus. Sehingga Alkitab yang mereka tulis itu tidak ada salahnya. Bagaimana menjelaskannya? Saya pernah menjelaskannya itu dengan contoh seperti Maria. Maria adalah seorang wanita berdosa. Tetapi Yesus yang dia kandung, Yang dia lahirkan itu adalah Bayi yang tidak berdosa. Nah, Soji ya, Coba banyaknya, Jimpi, Mali A, Kekei, Faijin Yesus, Sinlin, Kei Tainan. Itu karena Maria bisa mengandung adalah karena kuasa dari roh kudus. Sehingga putra yang dia lahirkan, Yaitu Yesus tidak ada satu dosa pun. Maria orang berdosa. Dan roh kudus yang memakai dia. Sehingga dia mengandung Yesus. Dan Yesus yang ada di rahimnya itu adalah Yesus yang tidak berdosa. Sehingga Yesus yang dia lahirkan itu pun Yesus yang tidak berdosa. Nah, Sekarang sama. Roh kudus memakai Musa. Menulis firman Tuhan. Dari kejadian sampai ulangan. Lima kitab. Tiap kata tidak ada salah. Setiap buku tidak ada yang salah. Selama-lamanya Allah menjaga firmannya, Sampai sekarang di dalam bahasa aslinya tidak ada salah sedikit. Sampai sekarang di dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani bahasa Aram bahasa Yunani semuanya dicatat dengan sempurna tidak ada salah. Disalin dengan sempurna tidak ada salah sedikit pun. Sampai sekarang di dalam bahasa Timotius pasal 3.16 dikatakan Allah sendiri yang mewayukan firmannya. Dan bukti bahwa Allah menjaga firmannya itu ada di dalam Matius pasal 5 ayat 18. Tadi di dalam bahasa saat ini, Maka siap sam, sam, siap jicet. Jaya sang tiipu fu ke faa ho. Jungjung jang jang jang. Mbaai salah, mbaai koi piana. Akhir hafalan tadi, Markus 13 ayat 31 itu juga membuktikan bahwa Allah memelihara firmannya selama-lamanya tidak ada salah. Tadi di dalam bahasa Ibrani bahasa Ibrani bahasa Ibrani bahasa Ibrani bahasa Ibrani bahasa. Kata yang sama juga dicatat di dalam Markus pasal Matius pasal 24 ayat 35. Luka nyisip jicong sam, siap sam, siap jicet. Juga di dalam lukas pasal 20 ayat 33. Nah gini bunjuk koi cok leho. Di dalam bahasa Indonesia sudah dibetulkan disini. Ameh perkataan. Perkataan-perkataanku. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Jadi yang dipakai disitu adalah perkataannya jama ya. Perkataan-perkataanku. Bukan hanya satu perkataan. Langit dan bumi ini akan berlalu. Kalau tidak baik, saya akan berlalu. Nanti saya akan menjelaskan tentang air ini. Jadi kita melihat ya Allah mewayukan firmannya. Melalui nabi-nabi di perjanjian lama. Dan kemudian melalui para rasul di perjanjian baru. 39 buku di perjanjian lama. 27 buku di perjanjian baru. Allah memelihara firmannya. Di mana bukti bahwa Allah berjanji memelihara firmannya. Tadi di Matius 5 ayat 18. Nah Markus 13 ayat 31. Kemudian kita juga pernah baca Masmur 12 ayat 7-8. Jadi kalau kita punya firman Tuhan di tangan kita. Maka kita tidak perlu takut ya. Waktu dicemokkan. Bahwa apa yang kita percaya itu. Kita pasti tidak akan goyang. Siapa yang paling suka mencemokkan orang. Orang itu adalah si jahat. Si jahat itu adalah si jahat. Si jahat itu adalah siapa? Yaitu orang yang dipakai oleh iblis untuk mencemokkan orang Kristen. Nah ini pelajaran pertama. Jadi kita jangan lupa bahwa di tangan kita ada firman Tuhan. Yang sudah ditulis melalui para nabi dan para rasul dari Tuhan Yesus. Kalau kita setiap hari membaca firman. Menyelidikinya. Menghafalkannya. Maka otakmu semakin pintar. Kalau tidak. Kamu akan dibohongi iblis. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Dan pelajaran ketiga di ayat ketiga. Di sini di ayat dua dan tiga memberitahukan kita. Ayat tiga saja. Ayat tiga memberitahukan bahwa hal ini pasti akan terjadi. Kapan terjadinya? Apa yang akan terjadi? Nah saya lihat maksi ke sikit lagi. Ini pun. Fancito anhoha. Hamtok hari-hari zaman akhir. Terjadinya yaitu pada hari-hari zaman akhir. Nah saya lihat maksi ke sikit. Hari-hari zaman akhir. Kaya jisih sama ayah. Hari-hari zaman akhir artinya apa? Takitsi. Khoisil. Takitsi. Hari-hari zaman akhir itu dimulai kapan sampai kapan. Kalau kamu membaca surat Ibrani pasal satu. Hari-hari zaman akhir itu dihitung dari sejak Yesus lahir. Sampai dia datang kembali kedua kali. Sudah berapa tahun? Nah cuai dua cien yisip samyen kasi nho. Yaitu tahun 2023 ditambah empat tahun. Mengapa 2023 ditambah empat tahun? Karena Yesus lahir itu bukan pas tahun pertama. Tetapi empat tahun sebelum kalender dihitung tahun pertama. Nah kalau kita melihat buletin gereja kita. Mengapa kita selalu menyebut tahun Tuhan disini? Nah cuai ini jisih sama ayah nho. Tahun Tuhan artinya apa? Nah nyikungnya samyen nani. Mokong nyikungnya samyen da jiwa. Mekwek cien da jiwa. Tandai hako cuai nho. Tahun 2023 kita jangan hanya sebut tahun 2003. Karena itu bukan hanya berarti tahun internasional. Tetapi tahun Tuhan. Tahun dimana Tuhan Yesus lahir. Tetapi mengapa disebut tahun Tuhan? Nah kalau itu luka fukji masih kata koi lo ya. Coba kita buka dari lukas. Di si cong. Pasal 4. Di si pat jit lah. Ayat 18. Tandai hako ini pun. Kita akan baca. Si cong. Di si cong. Di si cong. Si maen ji si maen nho. Apa yang dimaksud dengan tahun Tuhan? Si cong. Lukas pasal 4. Sipki ujit. Ayat 19. Atau sipat jit jit nho. Dari ayat 18. Cepat sipki wa. Cepat jung jini pun tu. Lukas pasal 4 ayat 18-19 dalam bahasa Indonesia. Kita baca 1, 2, 3. Rauh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun ramat Tuhan telah datang. Nah, ini kan tau banyak. Nah, songti lian men kayu nyan jikin lo ya. Jadi disebut disini. Tahun ramat Tuhan telah datang. Nah, nyikung nyisam nyan cu nyan. Ma iji si nho. Jadi tahun 2023 tahun Tuhan apa artinya? Anto songti ke entian. Nah, jadi banyak berkat dari Allah. Kita tau ya, seperti gereja kita tahun ini ada yang menikah. Ada dua bayi yang dilahirkan. Ada yang tamat kuliah. Nah, kita tau semua ini adalah berkat Tuhan. Tapi ada berkat yang lebih besar. Bahwa setiap tahun Tuhan menambahkan orang yang percaya Tuhan Yesus disini. Saya ingat tahun lalu ada orang baru yang percaya Tuhan Yesus. Tahun ini juga ada. Setiap tahun ada orang baru yang percaya Tuhan. Nah, ini artinya tahun ramat Tuhan. Nah, itu dimana kita memberitakan Injil terus ada orang yang percaya. Jadi janganlah kita lupa bahwa di dalam gereja memang akan terjadi demikian. Tetapi juga pasti akan ada yang mengejek. Nah, para pengejek ini. Mereka pasti mengejek orang-orang Kristen. Karena tadi saya sudah mengatakan ya, orang Kristen saling menyapa dengan salam Maranatha, Maranatha. Lalu mereka mengejek, mana Tuhanmu, kok belum datang-datang? Lalu apa kata mereka? Mereka lalu bilang, Tuhan kamu belum datang-datang, kita gak usah percaya. Seperti kami, belum mau percaya dia. Namun, kepada mereka yang belum mau percaya Yesus hidup mereka seperti apa, kita lihat di ayat ketiga. Jadi mereka ini adalah nabi-nabi palsu yang bukan hanya mengejek. Mereka mengejek orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Bagian akhir dari ayat ketiga mengatakan hidup mereka itu penuh dengan hawa nafsu atau dosa. Apa itu dosa? Jadi pada saat Petrus, sebelum dia menulis surat 2 Petrus, dia sudah menulis surat Injil Markus. Karena Tuhan Yesus telah mengatakan, ada banyak macam dosa. Kalau kita buka Markus pasal 7. Di sini Tuhan Yesus sudah memberitahukan kita berbagai macam dosa. Dari ayat 2. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di situ Tuhan Yesus mengatakan yang pertama adalah pikiran jahat. Saya bilang, pikiran jahat, cabul curi. Dari ayat 2. Ini dia cabul seperti ini. Ini dia cabul seperti ini. Itu dia cabul. Yang kedua cabul. Ini dia 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 cabul. Jadi yang kedua itu percabulan. Tiga. Tiga. Pencurian. Tiga. Tiga. Pencurian. Yang keempat di Indonesia ada di terjemahkan pembunuhan tetapi di. Di dalam peterjemahan Indonesia sebelum pembunuhan itu ada satu dosa yang dicatat yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu, kemudian pembunuhan, perjinahan, kejahatan, kelicikan, hawa napsu, iri hati, kemudian hujat apa artinya, hujat dalam bahasa akarnya spesial sekali, hujat, kesombongan, kemudian kebebalan, jadi disini ada empat belas macam dosa yang satu persatu Tuhan Yesus sebutkan, jadi orang yang tidak percaya Yesus kita bisa lihat ya, list dari dosa ini ada pada mereka, jadi pertama mereka mengapa berdosa karena dari pikiran mereka sudah jahat, kalau kita berdosa, kemudian kata mereka yang mengejek orang yang percaya Yesus, disini di dalam bahasa Indonesia disebut hujat dan sombong, jadi demikianlah dosa mereka, ini pelajaran dua dan tiga, jadi mereka bukan hanya mengejek ya, penuh dengan pengejekan, tetapi hidup mereka itu penuh dengan dosa, jadi dari sejak Tuhan Yesus melayani sampai dia datang kembali kedua kali, pasti penuh dengan pengejek, kemudian pelajaran pagi ini yang keempat di ayat keempat, 2 Petrus pasal 3 dan 4, bagaimana cara mereka mengejek orang Kristus, mereka mengatakan Tuhan Yesus telah berjanji untuk datang kembali, kenapa sampai sekarang belum datang, sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia ini diciptakan, tidak ada perubahan, jadi mereka mengatakan ya, dunia ini tidak ada berubah, sudah beribu-ibu tahun, masih seperti dunia yang dulu, jadi bagaimana cara mereka mengejek kita orang percaya Tuhan Yesus, jadi mereka mengatakan, kalian orang yang percaya Yesus, Alkitab menjanjikan Yesus datang kembali, kenapa sampai sekarang belum datang-datang, dan Yesus kalian mengatakan, segera datang, kenapa sampai sekarang belum datang, kalian sudah dibohongi Yesus, nah Petrus bersama rekan-rekannya pada saat itu, tentu saja hidup mereka susah, mengapa, karena dianiaya, Banyak orang Kristen pada zaman itu ya, karena mempertahankan iman, mereka kehilangan nyawa, mereka menanti Tuhan Yesus datang menolong mereka, tapi sampai mereka mati pun Yesus belum datang, jadi para pengece mengatakan, kalau begitu dunia ini tetap sama, dari dulu sekarang sampai selamanya tetap sama, Yesus mana ada datang, jadi mengapa mereka tidak mau percaya, jadi ayat 5, 6, 7 ini disini memberitahukan, kita mengapa mereka tidak mau percaya, atau tidak mau tahu, jadi mereka tidak mau percaya pertama, karena mereka tidak mau percaya firman Tuhan, karena Alkitab disini memberitahukan kita, bahwa dunia zaman dulu dengan dunia zaman sekarang, itu tidak sama, kalau kamu baca kejadian pasal 5, manusia bisa hidup sampai hampir seribu tahun, karena Allah telah pernah memusnahkan dunia, waktu itu dengan air bah, jadi kalau kamu lihat air, jangan hanya ingat hujan, jadi waktu lihat hujan, air harus ingat hujan, mengapa? karena kalau tidak ada hujan, kita tidak punya air bersih, ya tidak, jadi kalau ada hujan, maka kita dapat air bersih, tetapi zaman sebelum air bah, dunia ini tidak pernah ada hujan, manusia bisa hidup sampai seribu tahun, mengapa? karena Allah memelihara bumi ini, dengan air ya, jadi matahari itu tidak langsung menembus ke dalam bumi, sehingga kalau kita baca dari kejadian 5, 6, 7, 8, baru kita tahu bagaimana Allah membinasakan dunia ini dengan air bah, sehingga di sini di 2 Petrus pasal 3 disebut tentang air, ayat 5, 6, 7, berbicara tentang air, jadi bagaimana cara Allah menghukum dunia ini? mengapa Allah menghukum dunia ini? karena zaman itu manusia begitu jahat, semua yang mereka pikirkan adalah jahat, tidak ada yang baik, hanya ada 8 orang yang percaya Yesus, kalau kita melihat karakter Chinese, huruf kapal, disana terkandung 8 mulut, 8 mulut ini melambangkan 8 orang yang percaya, itu siapa? yaitu Nu, istri Nu, tiga putranya, tiga menantunya, Allah menyelamatkan kedelapan mereka, Allah memberintahkan mereka membuat batra, membuat batra di atas gunung, orang kalau buat perahu pasti ya di tepi pantai atau di tepi sungai, tidak ada yang membuat di atas gunung, jadi orang-orang menertawakan Nu dan mengatakan, kamu gila ya, buat kapal kok di atas gunung, dan Nu membuat batra itu bukan 1-2 tahun tetapi 100 tahun lebih, dan Allah mengatakan, aku akan memusnahkan dunia ini dengan air, tetapi jajah zaman itu belum ada hujan sekalipun, jadi bagaimana cara Allah bisa memusnahkan dunia dengan air, orang masih bisa hidup sampai hampir 1.000 tahun, jajah zaman itu tidak perlu ada AC ya, dunia itu begitu adem, semua cuacanya sama, di seluruh bagian dunia cuacanya sama, sampai pada saat Nu hampir menyelesaikan batranya, 120 tahun lamanya, Allah pemerintahkan dia masuk, membawa binatang-binatang, waktu dia sudah masuk, Allah sendiri yang menutup pintu batra, Lalu Allah kemudian mulai memecahkan air yang menutupi bumi ini, supaya turun, dengan hujan, dengan apa dengan hujan, kalau dia hakep Allah ya, kalau sekali airnya diambrukkan tuh kapalnya pecah, jadi dengan cara diturunkan hujan, supaya Allah tidak langsung memecahkan ya, bola air itu, karena nanti kalau tidak itu bateranya bisa tidak tahan pecah, jadi dengan 40 hari, Allah menurunkan hujan, jadi akhirnya hujan turun 40 hari, 40 malam, dan kemudian air itu mulai naik, naik sampai semua gunung yang tertinggi itu terendam, jadi banjir terjadi hampir satu tahun, selama satu tahun lebih, lebih dari 365 hari, kalau kamu baca kejadian kamu tahu ya, banjir terjadi lebih dari 365 hari, kemudian Allah mulai ya, sedikit-sedikit menyurutkan air, caranya, jadi dia membuat laut ya, itu supaya lebih dalam, sehingga air bisa mengalir ke dalam laut, dan dia menimbulkan benua atau pulau itu lebih tinggi, sehingga air itu tidak lagi merendam bagian daratan, dan di bola bumi ini sudah tidak ada air lagi, Allah menggunakan awan, jadi sekarang kita bisa melihat awan, tetapi sebenarnya zaman Adam, Adam tidak pernah melihat awan, tidak ada awan, jadi Allah memelihara kita, tidak binasa, walaupun zaman itu ada terjadi air bah, jangan kita melihat air begitu sederhana, setiap hari kita dapat meminum air, tapi kita ingat ya, air pernah dipakai Allah untuk memusnahkan dunia ini, yang kedua, api, api bukannya sederhana, mungkin sekarang kamu tidak lagi memakai meches ya, kita semua sekarang pakai kompor gas, sekali kita tak, apinya keluar, Allah akan menggunakan api, 2 Petrus 3 ayat 7, dia akan menggunakan api untuk memusnahkan dunia ini, tahukah kamu api ini, kalau saya bakar ke plastik ini pasti hancur, atau saya bakar ke besi, lama-lama besi juga bisa hancur, tidak ada satu pun ya, benda di dunia yang dibakar dengan api tidak akan hancur, jadi jangan hanya kita lihat api yang bisa membakar benda ya, tapi kita harus ingat, di neraka itu penuh api, di neraka itu penuh api, di neraka itu apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati, jadi kalau kita ditertawakan, di ejek kita kasih lihat aja air dan api, jangan pernah anggap remeh dengan air ya, pernah ala menggunakan air ya, menghabiskan semua nyawa, jadi bukan hanya 1-2 juta, tetapi bermilyar orang terendam mati oleh air. jadi kalau nyisong sana, kalau nyisong sana, kalau nyisong sana, kalau nyisong sana, kalau naik gunung ya, kok di gunung itu biasanya ada kulit kerang, itu tandanya pernah banjir, kalau kita naik ke gunung, kadang kita melihat ada kulit kerang, mengapa? karena dunia pernah, pernah ya direndam habis oleh air. bahkan gunung yang tertinggi pun pernah direndam air. hanya manusia yang ada di dalam batra itu yang hidup. oleh sebab itu, karakter Chinese untuk kapal, ada 8 orang di dalamnya. sekarang kita kembali ke teks kita, mengapa mereka tidak mau percaya, mereka tidak percaya bahwa, dunia zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. mereka tidak mau percaya bahwa, dunia zaman dulu sudah pernah dihukum oleh Allah. dunia zaman sekarang, satu hari Allah juga akan binasakan, tetapi bukan dengan air, tetapi dengan api. manusia dan juga roro jahat yang tidak mau percaya Yesus, satu saat juga akan dibuang ke dalam danau api. kalau kita melihat Alkitab, bukan hanya dari dua Petrus, dari seluruh Alkitab, mereka tidak mau percaya. mereka tidak mau percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini melalui firman. mereka tidak mau percaya bahwa dengan firmannya, Allah memelihara dunia ini. mereka juga tidak mau percaya bahwa air itu adalah unsur yang penting. mereka tidak percaya bahwa Allah telah menggunakan air untuk membinasakan dunia ini. mereka tidak mau percaya bahwa dihadapan Allah seribu tahun itu sama seperti satu hari. mereka mengatakan Yesus tidak datang itu karena Yesus datangnya telat. mereka tidak mau percaya bahwa Yesus datang itu seperti pencuri. mereka tidak tahu kapan datang. mereka juga tidak mau tahu bahwa kalau Yesus datang yang sudah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. dan kita yang belum mati yang percaya akan diangkat bersama-sama ke angkasa. bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya menyelamatkan orang yang percaya kepadanya tetapi juga akan menghakimi musuh-musuhnya. ketika Tuhan Yesus sudah mengangkat kita ke angkasa. maka dalam tiga setengah tahun di dunia ini akan terjadi sengsara besar. yang terakhir orang-orang yang tidak percaya Yesus itu mereka akan menyerang dan menghabisi Israel. yang terakhir orang-orang yang tidak percaya Yesus itu mereka akan menyerang dan menghabisi Israel. Tuhan Yesus akan turun ke atas gunung jaitun dan menyelamatkan bangsa Israel. pada saat itulah Tuhan Yesus akan memerintah menjadi raja di atas segala raja selama seribu tahun. maka dia akan disebut raja damai. karena selama seribu tahun tidak akan ada lagi perang. maka singa-singa akan memakan rumput tidak lagi makan daging. selama seribu tahun. jadi kita tahu seribu tahun itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. tetapi setelah seribu tahun. kemudian Allah akan melempaskan roro jahat iblis ini dari lubang yang tanpa dasar. jika tidak ada yang berikan kepada kita. yaitu setelah kerajaan damai seribu tahun. kita mau menyerang di atas segala raja di atas segala raja dan kemungkinan mereka akan membuat kerajaan. waktu itulah para iblis dan roro jahat ini akan sekali lagi menggoda dan menggoda orang-orang yang dipercaya. kita mau menyerang ke jahat dan kita harus menyerang di atas segala raja dan raja. Lalu bagaimana Yesus akan menghukum mereka? Maka Tuhan Yesus akan mengirim api untuk menghanguskan mereka. Saat itulah semua mereka Tuhan buang ke dalam api, danau api. Setelah mereka diadili, mereka dibuang ke dalam danau api. Jadi Allah membinasakan dunia yang kita tinggal sekarang. Sehingga ayat hafalan tadi mengatakan, langit dan bumi ini akan berlalu. Langit dan bumi ini akan berlalu. Mengapa? Karena Allah tidak mau lagi ya, langit bumi yang jahat ini. Semua mau dihanguskan. Seperti kita ya, kita punya rumah yang rusak. Kita tidak mau lagi kita robokan semuanya. Saat itulah kita akan punya, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Disanalah kita akan tinggal bersama Yesus selama-lamanya. Jadi mereka mengatakan, Tuhan Yesus sudah seribu tahun, dua ribu tahun, sudah begitu lama tidak datang-datang. Dia sudah telat datangnya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tidak terbatas. Walaupun dia memberitahukan kita seribu tahun, tetapi dihadapan dia itu seperti satu hari. Ketika Adam dan Hawa menanti kedatangan Tuhan Yesus lahir, mereka menanti empat ribu tahun. Sekarang, Tuhan Yesus sudah naik ke surga sudah hampir dua ribu tahun. Jangan kita bilang ini sudah lama. Karena Allah itu Allah yang kekal. Di hadapan dia seribu tahun itu tidak lama. Bahkan sejuta tahun pun tidak lama bagi dia. Karena kalau satu juta, kita banding dengan kekekalan, satu juta itu tidak ada apa-apanya. Sekarang contoh, misalnya kamu punya uang satu juta. Ini contoh, kita bilang, satu miliar, kamu tidak mau, satu miliar. Ini ya, kamu tidak mau, satu miliar. Tapi satu miliar, itu tidak mau. Jadi mungkin ya, sekarang kita punya uang satu juta. Tetapi untuk punya uang satu miliar, kita tidak punya. Apalagi, itu triliun. Apalagi punya uang satu triliun. Triliunnya, itu juga cukup kaya. Kalau jumlah triliunan itu biasanya milik negara. Seperti ini, utangnya itu 100 triliun. Seperti utang negara Indonesia sudah berapa ribu triliun. Saudara dan saya tidak pernah punya uang triliunan. Satu triliunan itu nolnya dua belas lho. Seperti utang negara itu kuadriliun. Kalau punya uang yang lima belas nolnya, itu sudah kuadriliun. Seperti utang negara. Kalau punya uang yang delapan belas nolnya, apa itu namanya? Quintilun. Nyi sip di utang negara. Kemudian tambah lagi punya uang yang jumlah nolnya dua puluh satu nol. Septiliun. Apa? Septiliun. Septiliun. Nyi sip si cak lang. Kalau dua puluh empat nolnya. Septiliun. Septiliun. Nyi sip si cak lang sih anti-piet ini. Kalau punya jumlah uang yang sudah dua puluh empat nol. Cama anti-pietnya? Itu sudah sangat-sangat kaya. Sangat-sangat kaya. Kalau punya uang yang sudah dua puluh empat nol. Sekarang misalnya kalau kamu punya uang satu dolar. Kamu simpan di bank. Pada tahun Tuhan Yesus lahir. Sekarang tahun 2023. Terus kamu kalikan bunganya. Katakanlah tiga persen saja. Tidak usah banyak. Maka nolnya jadi berapa? Jadi berapa? Kalkulator kamu tidak bisa menghitungnya. Pakai komputer hitungnya. Uang kamu kalau kamu satu dolar tabung di tahun Tuhan Yesus lahir sampai sekarang. Nolnya sudah jadi dua puluh lima nol. Kalau kamu sekarang memberikan persembahan. Jangan kamu pikir. Oh saya persembahkan uang saya. Uang saya jadi berkurang. Pendeta Pang selalu mengatakan. Kalau kamu memberikan persembahan. Kamu itu mentransfer uang kamu ke surga. Uang kamu tidak berkurang. Uang kamu tidak berkurang. Karena uang itu dipakai siapa? Sang tijung. Allah yang pakai. Kalau kamu di dompet itu. Taukah kamu kalau uang kamu ada di dompet itu. Kamu tidak keluarkan atau tidak kamu belanjakan. Misalnya kue. Ini Rp5.000 mungkin bisa beli dua potong kue. Ini Rp5.000 mungkin bisa beli dua potong kue. Uang ini tetap bukan jadi milik saya. Karena apa? Juga tidak berkurang. Ini mungkin tidak menyenangkan. Karena kalau saya mati sekarang. Uangnya siapa yang pakai? Bukan uang saya. Bukan uang saya. Uang ini akan menjadi milik saya. Kalau saya pakai, saya belanjakan. Sekarang bagaimana cara Allah menggunakan uangnya? Kalau uangnya masih di dompet kamu, Allah tidak bisa pakai. Kamu harus keluarkan dan berikan persembahan. Kemudian gereja pakai untuk bayar listrik misalnya. Beli bensin. Dan lain-lain. Itu artinya Allah memakai uangmu. Oleh sebab itu, uang dari Tuhan jangan dimasukkan ke gereja, ke bank. Ada gereja yang uangnya banyak, berapa ratus miliar, tapi disimpan di bank. Siapa yang pakai? BCA juga. BCA yang pakai putar. BCA senang. Dia menertawakannya. Uang Tuhan itu harus dipakai. Untuk apa? Untuk membantu orang. Kalau misalnya ada anggota gereja yang sangat tidak mampu untuk sekolah, beritahu gereja. Gereja bisa mencarikan jalan keluar. Karena uang gereja harus dipakai. Kalau tidak dipakai, itu bukan uang Tuhan. Demikian juga uang di dompetmu, kalau tidak kamu pakai, itu bukan uangmu. Jadi, kita jangan pelit sama Tuhan. Jadi, kalau hitung uang ya, ada yang terakhir itu yang angkanya 33 buah, angka nolnya. Istilahnya sudah desi liun. Ada yang namanya desi di sini. Ingat ya, desi liun itu angka sudah terbanyak. Bukan hanya jumlah uang ya, jumlah tahun juga ya. Satu tahun, dua rimpu tahun. Kok rasanya masih lama Tuhan Yesus datang. Bukan Tuhan Yesus lelet. Karena di mata dia itu masih satu dua hari. Mengapa dia belum datang-datang? Karena dia mau semua orang percaya kepadanya. Supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Terakhir. Kalau otak kamu, otak saya, setiap hari ingat Tuhan Yesus akan datang kembali. Pasti kamu tidak gampang menyerah. Jangan sedikit-sedikit menyerah. Sakit sedikit menyerah. Mengalami sedikit kesusahan menyerah. Sudah tidak mau ikut Yesus lagi. Jangan sedikit-sedikit menyerah. Jangan sedikit-sedikit menyerah. Jadi jangan cepat menyerah. Karena Tuhan Yesus pasti datang menjadi Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kedua. Ketika kamu selalu ingat bahwa Tuhan Yesus segera datang. Maka hidup kamu itu pasti punya semangat yang besar. Tidak loyo. Tidak loyo. Karena ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita adalah manusia yang paling berbahagia. Yang ketiga. Ketika Tuhan Yesus belum datang kembali. Maka kamu harus saling menyiapas sesama orang Kristen dengan tiga sapaan. Tidak. Pertama. Immanuel. Alah besertamu. Mengapa kamu tahu Alah besertamu? Kalau kamu memberitakan Injil. Ada orang percaya Yesus. Kalau kamu tidak pernah memberitakan Injil. Tidak pernah membawa orang percaya Yesus. Maka kamu disebut orang Kristen yang egois. Mengapa kamu tahu bahwa Alah menyertai gereja ini? Karena setiap tahun gereja kita ada orang yang orang baru yang percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Mengapa kamu bisa tahu bahwa Alah menyertai sekolah Kristen Kalvari? Karena setiap tahun ada murid dari SKC yang percaya Tuhan Yesus. Mengapa Alah menyertai kamu? Karena kamu ada membawa anggota keluarga kamu percaya. Ini artinya Alah menyertai kita. Alah tinggal di dalam hati kita. Yang kedua. Yang kedua. Jangan lupa menyapa sesama orang percaya Maranatha. Maranatha artinya Tuhan Yesus pasti datang kembali. Waktu dia datang dia menyelesaikan segala kesusahan kita. Yang tua tidak tua lagi. Yang sakit tidak sakit lagi. Yang mati dibangkitkan. Memiliki tubuh mulia selama-lamanya tinggal bersama Yesus. Yang terakhir. Salam Immanuel tadi dari Matius pasal 1 ayat 23. Nah ini dari Maranatha itu dari Korintus. Ini dari Jensu. Kemudian salam Maranatha ada di 1 Korintus. Pasal 16 ayat 22. Maranatha. Maranatha. Yang ketiga salamnya tersebut. Yang ketiga solidio gloria. Yang ketiga solidio gloria. Nah ini di mana? Apa artinya? Jit set jungjau kui pun songti. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Nah jit set jungjau kui pun songti. Nah ini di rumah su sip jit cong sam sip juk ciet. Dicatat di mana? Yaitu di dalam Roma 11 ayat 36. Jadi kita punya tiga salam. Immanuel. Immanuel. Maranatha. Solidio gloria. Solidio gloria. Jit set jungjau kui pun songti. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Jadi pagi ini kita sudah belajar lima pelajaran. Tidak di kongko. Pelajaran pertama. Jangan lupa firman Tuhan. Tidak di kongko. Yang kedua. Jit tin bay jiu jin cishow sika. Pasti akan ada yang mengejek kita. Yang ketiga. Para pengejek itu. Mereka adalah para pendosa. Tuhan Yesus sudah mencatatnya sebanyak 14 dosa. Yang keempat pelajarannya. Mereka mengatakan mengapa sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Petrus sudah 30 tahun lebih melayani. Kenapa belum datang-datang. Bahkan sampai sekarang 2000 tahun. Kenapa Yesus belum datang. Yang kelima. Mengapa mereka mengejek. Karena mereka tidak mau tahu. Karena mereka tidak mau tahu. Bahwa 1000 tahun di mata Tuhan itu. Adalah sama seperti satu hari. Bukan hanya satu hari. Satu juta. Satu miliar. Satu miliar. Satu miliar. Bahkan sampai satu desiliun pun. Yang nolnya ada 33. Semua angka ya. Sampai bahkan desiliun pun. Kalau kita banding dengan kekekalan itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu saudara dan saya. Kita harus giat melayani. Kita harus mempersembahkan tenaga kita. Uang kita untuk melayani Tuhan. Kalau kita ditertawakan orang. Perlihatkanlah air. Perlihatkan api. Katakan bahwa Allah telah pernah memusnahkan air dengan dunia dengan air. Dan kelak dia akan memusnahkan air dunia dengan api. Kalau orang tidak percaya api. Cobalah tutup mata kalian. Kemudian pakai dua jari. Tutup kedua telinga. Apa yang kamu dengar. Boleh dicoba. Bunyi apa. Bunyi suara api. Jadi setiap hari kalau kita masak ya. Nyalakan api. Ingat. Kelak. Dunia ini akan dimusnahkan dengan api. Jadi beritahukanlah. Kepada anggota keluarga kita yang belum percaya. Untuk segera percaya Tuhan Yesus. Supaya mereka tidak pindah. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga. Kami sudah mendengarkan kebenaran firmanmu. Kerana engkau mengukirkan firmanmu di dalam hati kami. Kerana engkau mengukirkan firmanmu di dalam hati kami. Supaya kami semakin percaya Tuhan Yesus. Dan menanti kedatangan Tuhan Yesus. Bersaksi untuk Tuhan Yesus. Dan semakin banyak anggota keluarga kami yang dapat percaya Tuhan Yesus. Kami menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali kedua kali. Untuk menjadi juru selamat kami. Dan menghakimi musuh-musuhnya di dunia ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya adalah perjamuan kudus. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Pendeta Pang. Berikutnya adalah perjalanan kudus.